Suka pelihara burung Dan dia akan membawa punya dia juga Untuk mengetahui kelaminnya apakah jantan atau betina Karena masih ragu ya Jadi dalam beternak burung lopet ini Gampang-gampang susah untuk memastikan jenis kelaminnya Makanya kebanyakan orang yang berduit Yang memiliki dana yang cukup Dan materi yang dia punya itu juga Memiliki nilai harga yang tinggi Maka dia akan menggunakan tes DNA Untuk mengetahui jantan atau betina Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia Jadi disini di kandang ternak saya yang lama Dekat dengan kandang kawat ram dari kayu ini Ini ada pasangan dari biola, green, split pb dan pb turkis Ini barusan saya panen kemarin Yang anaknya keluar biola dan satunya pb Dan anaknya satu ngangkang Yang ngangkangnya itu bukan karena turunan dari indukannya Tetapi karena bahan sarang yang jarang saya kasih Dan kita akan lihat nanti Ada calon pembeli yang ingin membeli pasangan ini Dengan minus di kakinya yang ngangkang untuk yang betinanya Waduh ini baru saja saya ganti airnya tadi pagi Ternyata sudah mulai kotor lagi Jadi ternyata induknya itu sepertinya membuang bahan sarang Bekas-bekas bahan sarang sehingga jatuh ke situ Sehingga menyebabkan kotor Tapi itu tidak masalah Tinggal kita ganti lagi airnya Terbukti air yang lain pada bersih Tuh di atas Hanya dia yang kondisinya sepertinya kotor Karena tercampur dengan bekas-bekas bahan sarang yang sudah lapuk Nah jadi sebagai informasi Anaknya yang kemarin saya panen Ini dia Teman-teman bisa lihat Ini anaknya yang ngangkang Dan ini anaknya yang normal Jadi karena kondisi bahan sarangnya yang membuat dia menjadi seperti ini Untuk selanjutnya nanti kita lihat calon pembeli apakah jadi Karena sudah saya kasih tahu informasi bahwa Pasangan ini ada minusnya untuk yang betina Dan di atas itu adalah Biola PB Ewing Pio dan Aqua Blue 1 Blue 1 atau Blue 2 Yang jelas itu saya masih kurang tahu Itu sudah mengeram kemarin Ya mudah-mudahan saja bisa langsung isi Tuh di bawahnya juga sudah bertelur juga Tuh udah ngeram juga disitu Ya jadi ini Kondisi yang ada di peternakan saya Ini yang mata merah ya Mata merah Saya taruh disini Kalau yang ini Yang di atas Ya mata merah juga Banyak nih ya Yang mata merah di tempat saya ini Bebek Remino Albino-Albino Albino Albino Ya Disini juga ada Albino Kemungkinan akan jadi Blue 2 Kemudian yang di atas disana yang sudah mulai kawin Albino dan Albino Albino juga Ya oke Ini pasangan baru mudah-mudahan aja langsung jodoh Seperti ini ya kondisi di peternakan saya Jadi saya ini sambil menunggu Calon yang ingin membeli pasangan yang betinanya ngangkang Ya murah saja sejual 350 ribu Tapi anaknya bisa tembus biola Biola PB dan PB Ya dan dia akan membawa Punya dia juga Untuk mengetahui kelaminnya apakah jantan atau betina Karena masih ragu ya Jadi dalam peternak burung lopet ini Gampang-gampang susah untuk memastikan jenis kelaminnya Makanya kebanyakan orang yang berduit Yang memiliki dana yang cukup Dan materi yang dia punya itu juga Memiliki nilai harga yang tinggi Maka dia akan menggunakan tes DNA untuk mengetahui jantan atau betina Ya seperti itu Nah sementara di kita untuk mengetahui jantan dan betina Kita hanya melalui prediksi yang kadang-kadang bisa juga salah dalam prediksinya Ya berbeda dengan tes DNA tadi Nah ini PB pastelnya sangat cantik sekali warnanya Tuh Dan saya akan jodohkan dia dengan PB krimino yang ini Sama cantiknya dan ini bisa menghasilkan albino mata merah ya Anaknya nanti dan juga PB krimino Ya apabila kita pasangkan dengan PB pastel yang tadi Karena PB pastel yang tadi Possible split ino Nah ini nih Lihat kepalanya nih Sangat-sangat terang sekali bagusnya Cantik banget nih Cantik-cantik Nah ini nih Fokus dulu Oke jadi kita sambil menunggu calon pembeli yang memantau indukannya Kita lihat disini di kandang koloni saya Ini sudah banyak ya Mereka yang memilih pasangannya sendiri Seperti PB krimino retina merah ini Dia memilih pasangannya dengan PB pastel ini Nih ya berdekatan Selalu berdekatan mereka Kemudian ada juga pasangan paspio dan paspio Nomor ring 49 dan 50 Itu selalu berdekatan Dan itu saya yakin berjodoh Ya banyak sekali ya Antara mereka disini sudah memilih pasangannya sendiri Tinggal nanti ya Apabila sudah terjual Yang indukan tadi Maka yang akan saya pisah adalah PB krimino retina merah ini Dan PB pastel ini akan saya pindahkan Ke kandang ternak ya Oke kita tunggu aja Calon pembelinya Oh ya teman-teman JF21 Jadi sebelum Pembelinya datang ya Kita sambil bahas Anakan yang saya panen kemarin Ini adalah Biola PB Blue Udah mulai Mecah-mecah milet ya Artinya udah mulai mau mendiri Kemudian yang tiga disana Ini ya Albino dan paspio Itu juga sudah mulai Mendiri Artinya ini hasil dari Lolohan induk full Sementara yang ini Ya Ini adalah PB turkisnya Dari Indukan jantan Ya Ewing green split bio Split PB split ino Dan PB krimino retina merah Jadi ini masih Ada split inonya Apalagi apabila dia jantan nanti Maka dia memiliki Kemungkinan menjadi split Biola Ya Sangat bagus sekali Nanti akan saya pasangkan Dengan Anakan yang Ini Yang ada biolanya disini Nah itu Tuh Biola PB split ino Mau jantan yang Damian nih Yang lagi mau makanya Semirin makanan Bawih hati ya Ngomong Semalam Kebe Dabuk 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 Jangan, jangan Taruh Ini ada samping Baru bau Suka pelihara burung Suka pelihara burung Berangai di bawah putih Amun bahandang kan mahal Dikau dua kali Oệu Bye Suka pelihara burung Kalau Paru Jangan Skuyai düşün Suka pelihara burung Perhenti Suka pelihara lubang You oke teman-teman jadi ini adalah harga dari indukan tadi yang satu pasangannya ngangkang namun tidak pengaruh untuk anakannya ini harganya tadi Rp350.000 sangat murah sekali tinggal lanjutin aja tinggal kasih gelodok dan dia akan produksi dan anaknya bisa menghasilkan biola pb biola dan pb oke salam sukses salam satu untuk kita semuanya tetap semangat dan jos